Cara menggunakan Hero Fanny DJ Mobile Legends Fanny adalah hero yang memiliki mobilitas yang tinggi di Mobile Legends karena dapat dengan cepat ke sesuatu tempat menggunakan kabel-kabel yang menariknya Meski begitu, Fanny bukanlah hero yang mudah untuk digunakan Butuh latihan yang sering agar kita mahir memakai skill 2 Fanny untuk menancapkan kabel-kabel dari tembok ke tembok Namun, jika kita sudah mahir menggunakannya maka Fanny akan sulit untuk ditangkap dan menjadi asasin yang efektif untuk memunuh lawan Jika kita ingin mencoba hero asasin yang satu ini Alangkah baiknya kita temui dulu beberapa cara menggunakannya sehingga proses belajar kita semakin mudah dan untuk semakin mahir menggunakan Fanny Berikut cara menggunakan Fahri menurut pendapat saya Yang pertama, pilihlah posisi jungle Fanny membutuhkan buff karena itu pilihlah area jungle untuknya Sebagai jungle, Fanny dapat mengonsumsi buff yang ada dan membuat energinya lebih hemat dan digunakan untuk bertarung Tanpa buff, energi Fanny akan cepat habis alhasil dia bisa menyerang lawan secara efektif dan memiliki resiko lebih tinggi untuk ditangkap lawan Yang kedua, perhatikan konsumsi energi saat menyerang Kalau kalian bar menggunakan energi atas Fanny yang bisa berkurang saat kita menggunakan skill Sebaiknya selalu perhatikan agar kita tidak kehabisan energi saat berada di tengah-tengah lawan Dan kita akan mengerti seberapa boros atau seberapa hemat energi yang dibutuhkan Jika rutin belajar menggunakan ini akan mengerti Yang ketiga, memanfaatkan mobilitas untuk membantu teman mengalahkan lawan saat war Pergerakan yang cepat dapat membuat Fanny mengunjungi lenteman atau tim dan membunuh lawan-lawannya yang ada di sana Serangan Fanny yang cepat sulit diprediksi oleh lawan Gunakanlah dua atau tiga kabel saat menyerang Jika hanya satu kabel Karena dua atau tiga kabel akan membuat pergerakan Fanny semakin cepat Yang keempat, mengincar Mage dan Maxman lawan Skill-skill yang dimiliki Fanny dapat membuatnya masuk ke bagian belakang barisan lawan yang biasanya diisi oleh Mage dan Maxman Kemudian, kabur setelah memunuh mereka Namun, sebaiknya tunggulah hingga tank atau Mage lawan mengeluarkan ulti mereka Baru kita menyerangnya Yang kelima, perhatikan kapan boof muncul Mengingat Fanny sangat tergantung pada konsumsi boof Sebaiknya kita selalu memperhatikan kapan boof muncul di area janggal Utamakanlah untuk mengkonsumsi boof sebelum memulai menyerang Jangan memaksakan diri menyerang tanpa boof Kecuali kita sudah mahir atau melihat kesempatan yang memang bagus untuk menyerang lawan tanpa boof Itulah cara menggunakan hero Fanny di Mobile Legends Sebaiknya kita menggunakan peta custom atau klasik saat belajar menggunakan Fanny Karena tingkat kesulitannya yang tinggi Kita bisa menjadi beban jika belum mahir menggunakannya Tetapi malah memiliki peta rangkat Selain itu sebaiknya kita juga mengingatkan teman-teman satu tim Kita untuk tidak mengambil boof yang seharusnya Jadi milik kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Konturan untuk menonton! Terima kasih telah menonton! Ini banyak yang menonton! 8-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-7-6-6-7-7--7-8-7-7-8-8-8 ... ini boleh untuk Rp 2.3 Thailand 300-2 ini masak lagi atau lebih banyak lagiгляn bye, dia bilang kalau dia tanda tinggal, dan untuk panggilan itu memang dendam tapi dia bisa panggilan sama-sama ayam, saya berantakan amal rendang tapi saya perlu rendang saya salah, sedikit gak dendam lagi oke disini tak sudah ya? ini tidak dapat satu lagi setuju, anda memasak uang yang sedikit ini anda lebih bingung Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton